Yang juga masih jadi sorotan adalah kasus penganiayaan oleh anak mantan pejabat kantor pajak. Terdakwa Mario Dandi mengaku mengarang cerita saat BAP kepada polisi. Dalam sidang juga terungkap, Mario tidak dapat menahan emosinya saat marah. Mario Dandi terdakwa kasus penganiayaan terhadap D dihadirkan sebagai saksi mahkota atas terdakwa rekannya Sian Lukas di pengadilan negeri Jakarta Selatan selasa kemarin. Saat dicecar sejumlah pertanyaan terpungkap fakta baru, ternyata Mario memiliki emosi yang sulit dikontrol. Saat saya sedang menganiaya, saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun den-ampun den gitu. Dia cuma diem doang, saya gak ada rasa kasian sama dia di saat itu. Saya sudah gelap mata di saat itu. Nah apa yang membuat saya sampai seperti itu? Karena saat saya ngobrol, dia itu bilang dia gak tahu kalau saya itu sudah pacaran sama pacar saya. Sikap temperamen dari Mario juga diakui oleh mantan kekasihnya Anastasia Preti Amanda. Korban D, ancam akan ditembak oleh Mario Dandi. Iya katanya, Dandi nelfon-nelfon gue nanyain tanggal 17, disitu saya masih marah tuh. Saya masih marah, dia bilang katanya ditelepon, David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Mario. Dalam sidang kemarin, Mario juga mengaku dirinya mengarang cerita kepada polisi saat membuat berita acara perkara BAP. Saya tulis di BAP itu saya bohong yang mulia. Bohong ini gak benar? Disitu saya mau membuat skenario bahwasannya Shane ini yang bikin saya panas sampai ujung-ujungnya saya munggulin David. Saya terprovokasi sama Shane. Disitu saya mau bikin skenario seperti itu, cuman saat ini saya mau berkata sesungguhnya apa yang terjadi. Jadi jawaban saudara dari BAP ini gak benar ya? Saya bohong disitu. Bohong? Terus kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Pasal penganiayaan dan pencabulan sudah siap menjerat Mario. Akibatulahnya Mario kembali terancam pasal tambahan, yaitu memberikan keterangan palsu. Hakim bisa langsung meminta kepada jaksa untuk diproses. Ini orang keterangan palsu gitu. Hakim bisa seperti itu. Kalau umpamanya biasanya gini, keterangannya tidak logis, dia berbeda dengan saksi-saksi yang lain sendiri. Terima kasih telah menonton.